assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya teman-teman bersama tukang notohulu disini tukang notohulu hadir kembali dan kali ini tukang notohulu membawa baja ringan kanal C dan ini ukuran tebalan 0,75 dan ini juga tukang notohulu membawa roda empat buah dan ini nanti kita akan membuat sebuah tutorial yaitu tutorial untuk batakan kulkas ya untuk lemean kulkas ya ini rodanya ada empat nanti kita pasang roda ya untuk tutorialnya bagaimana Mari kita saksikan sama-sama dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Mari subscribe dulu dan jangan lupa tombol notifikasinya agar nanti satu-satu tukang notohulu hadir kembali dengan tutorial tutorial yang lain teman-teman dapat pemberitahuan dan juga jangan lupa di like share dan juga tentunya di komen komen yang positif komen yang lebih membuat semangat lagi tukang notohulu untuk membuat tutorial tutorial selanjutnya untuk selanjutnya Mari kita kerjakan dulu dan kita akan akan membuat ukuran untuk bandalnya 56 cm dan untuk lebarnya 30 cm sesuai dengan kulkas yang mau kita bikinkan tatakan jadi nanti buat teman-teman yang mau bikin bisa ukur dulu kulkas yang mau dibikinkan untuk tatakannya ya dan ini nanti kita akan potong sebanyak empat buah dan lihat teman-teman sudah kita potong ukuran 37 ada 2 potong dan untuk ukuran 56 ada 2 potong dan sudah kita buat pola seperti ini ya teman-teman kita garis kita ambil 45 derajat kita garis dan kita maju sedikit yang bagian samping 3 cm nanti untuk pengait untuk selanjutnya mari kita kerjakan dulu kita potong yang sudah kita buat pola dan ini ya teman-teman setelah kita potong dari pola yang kita buat yang ukuran 37 tadi ini kita buat pola dan kita potong seperti ini ini kita disipkan 3 cm dengan tujuan ini kita tekuk ini ya teman-teman nanti untuk pengait atau biar lebih kuat dan kokoh dan untuk selanjutnya mari kita rangkai kita gabung dengan yang ukuran 57 cm cm ya teman-teman kita gabungkan segi segi panjang ini ya teman-teman ini sudah kita gabung dan untuk selanjutnya kita ripet ya teman-teman kita gunakan paku ripet setiap titik kita kasih 4 buah ripet biar lebih kuat dan kokoh dan ya teman-teman sudah kita ripet semua ya dan ini disamping tadi yang 3 cm juga sudah kita ripet kita ripet semua di bagian-bagian setiap pertemuan kita ripet 4 buah ripet untuk selanjutnya kita pasang rodanya ya dan untuk rodanya kita balik balik dan kita kasih ukuran kita potongkan kita buat ukuran sekitar 7 cm ada 4 buah atau 4 potong ya teman-teman ini nanti kita taruh di pojok-pojok seperti ini ya nanti setiap pojok kita kasih satu dengan tujuan nanti untuk tempat roda dan ini ya teman-teman sudah kita tempel dan juga sudah kita ripet dan sudah kuat dan kokoh nanti untuk tempat rodanya dan untuk langkah selanjutnya kita kasih dengan juli ya teman-teman di atas kita balik dulu kita kasih ini di pojok-pojok kita kasih siku seperti ini nanti dengan tujuan biar kulkasnya tidak turun atau tidak lepas keluar dari raknya ya teman-teman kita pasang keempat-empatnya dan untuk selanjutnya kita skrup atau kita ripet juga bisa kita skrup juga bisa lebih kuat kita skrup keempat-empatnya dan menggunakan balut dropping juga bisa bau biasa skrup juga biasa juga bisa dan ya teman-teman setelah jadi kita pasang keempatnya sudah jadi nanti kita tinggal menaruh keempatnya dan ini untuk selanjutnya nanti teman-teman boleh dicat atau boleh dicat polos seperti ini ya teman-teman sudah kuat dan kokoh dan ini ya teman-teman sudah kita cat kita nyoba kita cat karena ini juga pesanan dari konsumen makanya kita cat dan demikian ya teman-teman untuk hasil video tutorial kali ini tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman nanti juga bisa memperhatikan di rumah ya demikian kurang lebihnya dari tukang metohulu mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hulu baca ringan selamat menikmati